Putri Harum dan Kaisar Jilid 25. Dia sudah tidur nyenyak, maka aku jaga di luar, cegah Hwe Ihing. Kalau begitu, ayo kita cari ke lain tempat lagi, kata Luping. Tidak, lebih baik tengok kisip seten dulu, Tian Hang berkeras. Sambil memegang ngobor, dia dorong daun pintu. Kamar tak. Ada apa-apa yang mencurigakan kecuali tubuh Haitong nampak bergerak di atas pembaringan. Tian Hang coba sulut lilin dengan obornya, tapi tak berhasil. Ketika diambilnya dan diperiksa, ternyata sumbu lilin itu sudah terputus rata, seolah-olah dipotong. Jadi terang kalau api lilin tadi tidak ditiup padam, melainkan ditimpuk dengan senjata rahasia. Hati Tian Hang bercekat dan menghampiri ke dekat tempat tidur. Sip sute, kau toh tidak kenapa-napa tanyanya. Agak kemalas-malasan kelihatan Haitong mengisar tubuhnya, seperti lakunya orang yang gelagapan bangun tidur. Mukanya masih terbalut kain, sahutnya, ah, hitko, bukankah malam ini kau menjadi penantin? Mengapa menengokis yao telegah hati Tian Hang, demi Haitong tidak kenapa-apa? Dia sulut lilin itu dengan obornya. Ternyata di mana dinding terlekat sebuah anak panah kecil, ujungnya masih terdapat minyak kelilin. Diketahuinya bahwa panah kecil itu adalah milik Haitong, senjata yang sering ditiupkan dengan seruling emasnya. Tak habis dimengerti, mengapa begitu rombongan saudaranya datang, Haitong buru-buru membunuh lilinnya? Apalagi begitu terburu-buru, sampai tidak ditiup tapi memadamkan dengan senjata rahasia dengan serulingnya? Saat itu Tan Kehlok dan kawan-kawan pun sudah sampai di situ. Wah, saudara-saudara semua datang kemari. Aku tak kenapa-apa, terima kasih atas perhatian saudara-saudara, kata Haitong. Tian Hang akan cabut paku panah yang menancap di dinding itu, tapi tangannya dijawil kehlok, maka tak jadi. Orang-orang sama mengetahui selimut Haitong itu agak menonjol. Selain dia, tentu dalamnya ada benda lainnya. Kalau begitu, harap Sip Sute baik-baik mengasuh, ujar kehlok, seraya mengajak semua orang berlalu. Katanya lalu kepada HW Ihing, kita masih minta bantuan Liu Klocian PWE untuk menjaga di sini lagi. Kita akan menyelidiki keluar. Setelah semuanya pergi kembali HW Ihing duduk di atas titian lagi. Undang semua penjaga kemari, kata kehlok ketika sudah kembali di kamar depan. Tak berapa lama kedua saudara siang, Chiang Chin, Chiok Siang Ihing, Chiwa Sukin Masak. Sedang tan kehlok duduk di atas pembaringan, semua orang sama mengelilingi. Walaupun merasa heran, namun mereka tak berani bertanya. Hanya Bu Tim yang tak sabar lagi. Pencuri itu terang bersembunyi di dalam selimut Sip Sute siapakah dia itu sebenarnya? Mengapa Sip Sute melindunginya atas pernyataan Bu Tim itu? Semua orang ikut heran. Hai Tong memang pada waktu akhir-akhir ini bersikap aneh. Dia lama juga menyelunduk dalam tangsi Li Hiksiu, dan malah pernah menolong jenderal itu sewaktu terjadi pembakaran tangsi, sewaktu orang-orang Hang Hwa HWM merampok penjara membebaskan Buntai Li. Demikian ramai dua orang-orang ngomong ini itu tentang diri Hai Tong. Lebih baik kita beramai tanya padanya. Kita toh sudah bersumpah sehidup semati, mengapa tidak akan mengelabui kita kata Chiang Chin. Semua orang menyetujui. Mungkin Sip Sute ada apa-apa yang berat untuk mengatakannya. Lebih baik dengan pura-pura mengantar makanan, kita coba memeriksanya usul Tian Hong. Kembali orang-orang sama setuju. Tampak Chiang Chin akan berkata-kata, tapi tidak jadi. Hanya matanya memandang kearahkan kehlok. Terang kalau orang itu sembunyi di kamar Sip Sute. Kita tak boleh gegabah membuat susah Sip Sute. Dia setia sehidup semati dengan kita semua. Misalnya dia rela korbankan jiwa untuk menolong Suko. Tentang jiwa Sip Sute kita tak sangsi lagi. Kalau kini dia berbuat begitu, tentulah ada sebabnya. Adanya ku minta Lioklo Chiang Puan menjaga di situ, agar orang itu jangan sampai mencelakakan Sip Sute. Asal Sip Sute tidak kenapa-napa, kita tak perlu mencari tahu hal itu lebih lanjut, agar jangan melukai perasaannya. Demikian kehlok akhirnya mengutarakan pendapatnya. Chiw Tiong Ing memuji pikiran ketua Hang HWA HWE itu. Kelak kalau dia mau mengatakan, tentu dia bilang sendiri. Tak perlu kita usik. Memang sifat anak muda-mudah tersinggung. Mungkin juga urusan peribadi. Asal tak melanggar peraturan partai saja, kata kehlok lebih lanjut. Kalau semua orang tunduk dengan kebijaksanaan pemimpin itu, adalah Tian Hang sendiri yang merasa jengah. Diam-diam dia mengaku kalah dengan peribadi Seng Ketua itu. Setiap detik dari malam perkawinan adalah berharga sekali, mengapa kalian berdua masih bergadang di sini? Nelping menggoda Tian Hang dan Chiw Ki. Kembali semua orang tertawa Ria. Kini kita tengok keadaan di kamar Haito. Begitu semua orang sudah berlalu, dia cepat turun dari pembaringan, berdiri di samping meja. Ketika tindakan kaki orang-orang sudah lenyap, dianyalakan lilin seraya berkata dengan bisik-bisik, mengapa kau kemari dari dalam selimut timbul sebuah kepala orang, terus loncat. Turun duduk di tepi pembaringan. Orang itu kelihatan tundukan kepala, dadanya berombak-ombak, air matanya mengalir. Itulah Putri Li Hiksiu, atau murid perempuan dari Liu Kawei Hing, Liu Anqi adanya. Dia mengenakan pakaian serbah hitam sehingga mukanya yang putih itu nampak dengan jelas. Sepasang tangannya diletakkan di atas pangkuan, tetapi tak berkata-kata, hanya air matanya yang bersucuran membasai lengannya. Hai tong menghela nafas. Kesungguhan hatimu terhadap diriku, cukup ku ketahui. Aku bukan kerbau atau kuda yang tak punya perasaan. Hanya saja kau adalah Cian Kim Sio Chia, putri kesayangan, dari seorang Cian Kun, sedang aku seorang kelana dari dunia persilatan, masa ku herani merusak hari depanmu katanya kemudian. Apakah dengan menghilang secara tiba-tiba itu saja kau rasa sudah berakhir? Tanya Wanqi dengan sesenggukan. Ku tahu hal itu tidak pantas. Namun aku toh seorang yang bernasib malang. Hatiku sudah beku laksana kayu, lebih baik kau pulang saja, ujar Hei Tong. Karena menolong sahabat, kau menjadi pihak lawan ayahku. Hal itu tak dapat ku persalahkan, karena kau menjunjung keutamaan, kata Wanqi. Orang yang serba guna, Buen Bu Cuan Kai, seperti di kau ini, mengapa tak mengambil jalan benar, berjoang untuk memperoleh pangkat kedudukan? Mengapa mesti berkelana di Kangowi yang tak keruan itu? Asal kau mau merubah, ayah tentu, kau putri seorang pembesar, memang aku tak pantas mendampingimu. Kita kaum hang HWA-HWA menjalankan kebaikan dan keadilan, menolong yang susah. Kita semua adalah orang lelaki yang mempunyai embekan, tak nanti sudi menjadi hamba pemerintah asin Hei Tong marah. Tau kalau kelepasan omong, merah selebar muka Wanqi. Katanya pula, setiap orang mempunyai cita-cita sendiri. Bukan aku hendak memaksamu. Kalau kau senang dalam hal itu, aku pun senang juga. Ku berjanji mendengar kata-katamu, selanjutnya aku takkan membantu ayah lagi. Ku kira suhuku pun dapat menjelaskan, kata-kata terakhir itu diucapkan agak keras, agar HWA-HWA yang berada di luar kamar itu dapat mendengarnya. Hei Tong merenung tak menyaut. Kau katakan Siol Chia dari pembesar itu tidak baik, nah, aku tak mau menjadi Siol Chia lagi. Kau bilang hang HWA-HWA itu baik, aku pun juga, ikut padamu. Kata-kata itu diucapkan Wanqi dengan nafas yang sesak, dan saking malu serta bingungnya, ia menangis. Kalau tiada bantuanmu yang membawa aku ke gedungmu dan mengobatinya, rasanya jiwaku pasti tak tertolong lagi. Menurut kepantasan, sekalipun badanku hancur lebur, masih belum dapat membalas budimu itu. Tetapi, ah, sayang adakah kau sudah mempunyai tunangan, sehingga kau pandang diriku begini tak berharga Wanqi bangkit menegas. Memang Hei Tong itu aneh. Dia tak dapat melupakan luping. Dalam hal paras dan asal-usul, Wanqi tidak di bawah luping. Tapi entah bagaimana, dia begitu tawar terhadap nona itu. Sejak bertemu Hei Tong di rumah penginapan dulu itu, hati Wanqi mulai tak tenteram. Ia selalu terkenang akan wajah anak muda dengan seruling emasnya itu. Ketika kedua kalinya berjumpa di penyeberangan Hoangho, ia tampak berubah. Juga ayahnya dapat melihat perubahan itu dan penuju juga. Siapanya na dalam pertempuran, anak muda itu ternyata orang Hang Hwa 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 dan ikut kabur. Wanqi seperti orang yang kehilangan semangat. Setiap hari, Ia berkuda keluar kota, tanpa suatu tujuan. Hiksyut tahu perasaan putrinya, maka dibiarkan saja sang gadis berbuat begitu untuk melipur hati. Hari itu Wanqi habis pulang pesiar dari kota sebelah barat. Kebetulan berpapasan dengan luping yang juga mau pulang setelah mencurifah Asgyok. Tahu kalau luping adalah orang penting dari Hang Hwa Hwa Hwa, maka dikuntiknya hingga sampai ketian boksan Wanqi berlaku hati-hati, sedang luping tengah di mabuk kegirangan, jadi lengah. Sedikitpun ia tak menaruh curiga kalau dikuntik. Ketika Wanqi masuk ke dalam rumah, telah dapat diketahui oleh orang-orang Hang Hwa Hwa Hwa, tapi ia beruntung dapat bersembunyi. Tengah malam, ia bermaksud mencari tempat He Tong, untuk tumpahkan isi hatinya. Apalacur, ia keliru mendatangi kamar pengantin baru. Ia kesomblokan dengan Simhai dan Chiang Chin. Dalam perkelahian, undaknya kiri kena dihantam Siang Hichi. Sakitnya bukan buatan. Dengan menahan sakit, ia sembunyi. Lebih dulu ia lempar beberapa batu kecil ke arah lain untuk membingungkan pengejarnya, lalu ia menyelundup ke ruangan belakang. Di situ ia berpapasan dengan suhunya, Hwa Ihing, siapa segera menyambret lengannya. Suhu Wan Chi berseru tertahan dengan kaget. Mengapa kau kemari bentak Hwa Ihing dengan gusar? Aku cari Ie Suko untuk menyampaikan. Beberapa perkataan, sahut si gadis. Hwa Ihing menunjuk ke sebuah kamar di sebelah kanan. Wan Chie segera mengetok daun pintunya seraya memanggil. Karena suara berisik orang-orang sama mencari pencuri tadi, Haitong pun sudah terjaga. Ia siap dengan Kim Tiok atau seruling emasnya, sandarkan tubuhnya di tepi pembaringan. Betapa kagetnya, sewaktu kedengaran Wan Chi memanggil. Maka begitu gerendel pintu dibuka, Wan Chi pun menobros masuk. Bingung juga Haitong dibuatnya. Bahwa seorang pemuda dan seorang pemudi berada dalam sebuah kamar adalah kurang layak, cukup diinsyapinya. Baru saja dia sulut lilin untuk menanya, tiba-tiba kedengaran rap kaki orang-orang sama mendatangi. Karena luka-lukanya, dia masih belum leluasa bergerak, terpaksa dia gunakan panah kecil yang ditiupkan dengan serulingnya untuk memadamkan api. Ia suku, tolonglah aku Wan Chi berbisik separoh meratap, demi Tian Hang dan kawan-kawannya mengetuk pintu. Karena kehabisan akal, Haitong suruh Wan Chi menyusup ke dalam selimutnya. Demikianlah kejadian tadi. Syukur atas kebijaksanaan Tan Kehlok, Wan Chi tidak sampai mendapat malu. Pada saat Wan Chi mendesak Haitong, adalah pemuda itu sudah mempunyai lain nona yang telah dipenujuinya, Haitong menjadi serba salah. Hendak mengatakan hal yang sebenarnya, malu. Kalau mau menjawab belum punya, pun salah. Begitu mendalam kau curahkan perasaanmu, tentunya nona itu sepuluh kali lebih hebat dari aku. Maukah kau mengenalkannya pada ku Wan Chi terus mendesak? Saking tak dapat mencari jawaban, Haitong segera menarik kain putih yang membalut mukanya. Kini aku telah berubah setan macam begini, lihatlah jelas-jelas serunya kemudian. Di antara Cah Jalilin, muka Haitong menakutkan sekali tampaknya. Boleh dikata romen yang dulunya cakap itu, kini sudah rusak penuh dengan bintik-bintik merah yang tak keruan. Macamnya. Saking kagetnya Wan Chi sampai mundur setindak, sambil mengeluarkan jeritan tertahan. Aku seorang celaka, hatiku buruk, kini rupaku pun jelek. Nah, kau pulanglah kata Haitong. Beberapa detik, Wan Chi kehilangan kesedarannya. Haitong tertawa keras-keras. Mukaku seburuk iblis ini, tentu kau tak tahan melihatnya. Li Syokia, kau tentu sesalkan kedatanganmu malam ini, bukan? Ha, hati kah pemuda itu tak wajar, berkata sambil tertawa. Saking takutnya, Wan Chi menjerit terus tutup di mukanya lari keluar. Haitong ketawa sampai sekian lama ketawa yang penuh mengandung arti. Dia kutuk peruntungannya yang celaka itu. Tengkurapkan kepalanya ke atas meja, dia menangis terlara-lera. Sedari tadi Hwe Ihing masih tetap duduk di undak-undakan. Sekalipun tidak mendengar jelas, dapat juga dia menduga. Dia mengerti, kalau saat itu menghibur Haitong tentu percuma saja. Sebaliknya dia mengambil putusan untuk memberitahukan kejadian tadi pada ketua Hang Hwe AHWE. Sekalipun hal itu kurang baik untuk nama murid perempuannya, tapi dia tak boleh membuat orang-orang Hang Hwe AHWE menyesal. Ketika Hwe Ihing datang, Kehlok baru saja hendak tidur. Cong Tocu, aku hendak datang mengaturkan maaf padamu kata Hwe Ihing. Apa? Apa yang terjadi dengan Iesip Sute tanya Kehlok dengan kaget? Oh, dia tak kurang suatu apa, sahut Hwe Ihing. Apa kau tahu siapa yang datang mengaduk malam tadi? Entahlah, sahut Kehlok. Itu muridku sendiri. Aku seorang yang tak punya guna, hingga tak dapat mengajar murid. Malam ini adalah hari perkawinan hitnya, sudah tentu kalian diri bikin letih semua. Betul-betul aku bersalah, Kehlok mengerti jelas omongan orang. Dia dam saja. Ia sudah pergi, kelak akan ku carinya, ku suruh minta maaf pada kalian di sini semua. Sekarang, biarlah aku yang haturkan maaf dulu, habis berkata, Hwe Ihing bangkit lalu menjura. Kehlok kaget dan buru-buru loncat bangun membalas hormat. Murid Lociampuo itu sudah mewarisi kepandaian Locian PWE. Gerakannya menandakan tidak sembarangan, kata Kehlok beberapa saat kemudian. Ia anak gelo, suka menempuh bahaya, menyakitkan hati sahabatnya. Setempo aku menyesal telah terima murid semacam dia lengto, muridmu, telah mencapai kesempurnaan dalam ilmu pedang, hanya kurang latihan saja, Kehlok memuji. Ah, Cong Tocu terlalu memuji, Hwe Ihing kira kalau Kehlok baru kenal muridnya malam itu, belum diatau bahwa keduanya pernah bertemu di Seoul, malah bertempur juga. Apakah lengto pernah ke daerah Hwe tanya Kehlok tiba-tiba? Memang sejak kecil ia berada di sepak, barat laut? Oh, ku rasa ia bergaul dengan orang-orang Uigur, demikian teringat Kehlok akan ucapan cengpong sewaktu mau berpisah, dia orang bagaimana? Kau tanyakan suhunya saja, beberapa kali hendak Kehlok bertanya pada Hwe Ihing, tapi karena kuatir disangka bukan-bukan, terpaksa ditahankan. Kalau malam itu kebetulan Hwe Ihing datang sendiri, itulah kesempatan yang bagus. Benar kelihatannya dia bertanya secara sambil lalu saja. Tapi dalam hatinya, kebat kebit, hingga tangannya sampai mengeluarkan keringat. Oh, itu karena peristiwa merebut kitab Quran, ia berkenalan dengan orang Ui. Pertama karena salah paham, nona Hwe Ihing telah bertempur dengan muridku itu. Baru setelah ku jelaskan perhubunganku dengan Tian San Siangeng, guru Ceng Tong, keduanya menjadi bersahabat. Keduanya sangat cocok, seperti orang bersaudara saja, tutur Hwe Ihing. Hwe Ihing tertawa sambil mengurut jenggotnya. Ia menyangkat tentunya Tan Kehlok sudah tahu kalau Wan Chi itu seorang wanita, jadi selama pembicaraan tadi, dia tak sebut-sebut tentang penyaruan Wan Chi sebagai seorang pemuda itu. Entah apa sebabnya, Koh Tok kurang senang. Sekalipun air mukanya tak kentara, tapi dia seperti ogah bicara, bersikap tawar. Hal itu dianggap Hwe Ihing bahwa ketua Hang Hwe A Hwe itu masih marah atas perbuatan Wan Chi malam itu. Mungkin ketua itu merasa kehilangan muka, mengapa sekian banyak sekali anggota-anggota Hang Hwe A Hwe yang gagah, tak mampu menangkap seorang bocah yang tak ternama. Karena tak tahu kalau Tan Kehlok sebetulnya berpikir lain, setelah menyatakan maaf lagi, Hwe Ihing akan minta diri. Xiao Ya, Iesip Su Ya minta bertemu tiba-tiba. Xin He berseru dari luar, pintu terpentang dan seorang Chong Teng menuntun Haitong masuk. Nampak Hwe Ihing berada di situ, Haitong terkesiap. Dia ambil tempat duduk di sebuah kursi dan suruh Chong Teng keluar. Chong Tocu, tadi ada seorang bersembunyi dalam kamarku. Kau tentu sudah mengetahuinya. Hanya karena tak mau aku sampai kehilangan muka, kau pura-pura tidak tahu. Sebagai saudara, tentunya aku sangat berterima kasih padamu. Maka meskipun kau tak tanya, aku berkewajiban memberitahukannya, demikian Haitong menuntur. Kita sudah seperti sederah daging, tak usah sungkan apa-apa, sahutkah lho. Orang itu datang hanya semata Mekce akan berurusan dengan aku, jadi tak ada sangkut pautnya dengan semua saudara. Tapi kalau dikatakan, hal itu menyangkut nama baik seseorang, kalau begitu, tak usah kau katakan. Sudahlah, urusan itu tak perlu ditarik panjang lagi. Kau mengasuhlah, Sim Hai, bantulah Sip Su Ya kembali ke kamarnya, kata Kehlok. Haitong kira kalau Hwe Ihing sudah mengatakan urusan itu pada Tan Kehlok, maka dia pun terus minta diri, begitu pun Hwe Ihing. Keesokan harinya, orang-orang sama memberi selamat pada Ciu Tiong In suami istri, Tian Hang dan Ciu Qi. Setelah sama berkemas-kemas maka semua orang lalu saling menganibil selamat berpisah, masing-masing menuju ke tempat yang telah ditunjuk oleh ketuanya. Sebenarnya Tan Kehlok dari Ciu Tiong In sama-sama menuju ke daerah barat laut. Tapi Tiong In berpendapat lain. Berpuluh tahun sudah, dia tak pernah berkunjung ke selatan. Kini dia sudah lanjut usianya, mungkin tak ada kesempatan lagi. Maka mumpung berada di daerah selatan, dia akan berkunjung ke gereja Siya Olin Si di Provinsi Hokian. Akan disambanginya Suheng dan Sute-Sutenya yang masih berada di tempat perguruan itu. Siya Olin Si adalah merupakan bintang cemerlang dunia perselatan. Alangkah baiknya kalau Ciu Lociampo dapat mengikat perhubungan dengan mereka. Kelak dalam gerakan kita, kalau Fihak Siya Olin Si suka keluar membantu, itulah suatu berkah besar bagi rakyat semua, kata Kehlok. Dengan mengajak istri, kedua muridnya, Kian Heng dan Kian Kong, Tiong In menuju ke selatan. Sebelum berpisah, Tionai-Nai pesan anak perempuannya, supaya merobah tingkah lakunya yang jelek, karena kini sudah menjadi istri orang. Tapi bagaimana kalau dia menghina aku, tanya Ciu Ki sembari jebikan bibir pada suaminya. Kalau kau berlaku baik-baik, masa dia mau menghina padamu, ujar Seng Ibu. Sebenarnya ingin Ciu Ki menanyakan Lu Ping, apakah setelah pakaiannya dipindah di muka pintu oleh si pencuri kemarin malam itu, hasilnya itu masih berpengaruh atau tidak. Tapi ia sungkan. Maka sewaktu kedua orang tuanya akan pergi, Ciu Ki menepes air mata. Adikmu itu adatnya Eilman, suka sembrono. Kau jangan ladeni. Kalau ia cari setori, jangan hiraukan, biar besok aku yang mendam peratnya, pesan Tiong In kepada menantunya. Ayah, kau loni dia, ya? Apa mesti aku saja yang salah Ciu Ki tidak puas? Tiong In tak mau ladeni. Begitu naik ke atas koda, dia segera memberi hormat padatan Kehlok dan Bun Tai Lei, terus menuju ke selatan. Rombongan Kehlok yang terdiri dari Bun Tai Lei, Nel Ping, Chiang Chin, Haetong, Tian Hong, Ciu Ki dan Sim Lai. Menuju ke utara. Setelah melalui kota-kota Hao Hong, Ankit, Lok Yang, sampailah mereka ke Kim Leng. Sewaktu menyeberang sungai Hoang Ho, Bun Tai Lei sudah sembuh sama sekali, sedang Haetong pun sudah banyak sekali baiknya. Makin ke utara, hawanya makin dingin. Pohon-pohon sama layu, menandakan permulaan musim merontok. Hari itu mereka tiba di kota Hai Hong. Di situ mereka membuat kunjungan kepada Pian Liang Tai Hiap Bwe Liang Bing, seorang gagah budiman. Setelah bermalam-semalam, mereka lanjutkan perjalanan lagi. Bwe Liang Bing memberkai pakaian kapas yang tebal. Karena sudah sembuh, Haetong dapat naik kuda sendiri. Begitulah kedelapan orang itu keperak kudanya di sepan yang luar kota. Kuda putih Bun Tai Lei paling istimewa larinya. Bagaikan angin pesatnya, dia sudah lari mendahului sejarah kelima pululi. Sampai di sebuah kota kecil, dia segera masuk ke sebuah rumah makan dan pesan disediakan hidangan untuk delapan orang. Sambil mengasoh dia pesut keringat dan debu di mukanya dengan sapu tangan. Tiba-tiba di sebelah timur rumah makan tampak ada sebuah bayangan orang berkelebat. Lakunya seperti orang mengintai. Begitu melihat Bun Tai Lei, terus menyusup balik. Bun Tai Lei curiga, tapi dia pura-pura tak mengetahuinya. Malah dia ambil tempat duduk dengan membelakanginya, dan meminum tehnya. Berselang berapa lama, baru kelihatan rombongan Tan Keho datang. Setelah sama berkumpul, Bun Tai Lei mengisiki kawan-kawannya tentang si orang yang mencurigakan tadi. Berpaling ke arah kamar sebelah timur, Tian Hang cepat mengetahui bahwa kertas jendela sebelah sana itu, tampak basah. Sepasang biji matu jelas mengawasi rombongan Tan Keho itu dengan tajam. Begitu Tian Hang memandangnya, orang itu cepat menarik diri menghilang. Itulah seorang sahabat Kang Ou yang masih hijau, jadi tak tahu aturan. Biarkan saja, nanti tentu ketahuan juga, disik Tian Hang dengan tertawa. Orang macam itu, juga ingin masuk Kang Ou. Tapi agaknya dia sedang mengamat-amati kita, kata Lu Ping. Coba lihat dia, kalau memang bermaksud minta dermat, nanti kita bantu dia, Keho menyuruh. Sim He cepat bangun menuju ke sebelah ruangan timur. Semua air di dunia sama sumbernya, bunga merah, Hang Hwa, dan daun hijau adalah sekeluarga Sim He berteriak sekeras-kerasnya. Itulah pertandaan kaum Hang Hwa Hwa untuk menanyakan kawan. Semua partai dan cabang persilatan di Kang Ou telah mengeluarkan ikrar saling bantu apabila mendapat kesukaran. Sekalipun bukan anggota Hang Hwa Hwa Hwa, asal mengerti tanda itu, harus menjawab. Misalnya, kalau keputusan uang, orang itu bisa menjawab begini, Siya Ote adalah dari Partai Anu, di bawah Ketua Anu. Akan minta bantuan pada saudara, tapi ternyata dari kamar itu tak ada jawaban apa-apa, hingga Sim Hai perlu mengulangi lagi. Tiba-tiba pintu terdorong terbuka, dan seorang berpakaian hitam muncul. Topinya yang lebar, menutup hampir separoh mukanya. Tolong berikan ini pada Sip Suya, kata orang itu seraya angsurkan sebuah gulungan kertas. Sim He cepat berikan kertas itu pada Hai Tong. Ketika dibuka, kertas itu berisi tujuh buah kata, tak menghiraukan ribuan li untuk mengikuti Tuan, tulisannya rapih dan bagus. Tahulah Hai Tong itu dari Wan Chi. Ternyata nona itu diam-diam mengikuti perjalanannya. Dengan kerutkan jidat, Hai Tong serahkan kertas itu kepada Tan Kehlok. Kehlok tak mengetahui maksudnya. Dia nantikan penjelasan si anak muda. Orang itu tak jelas maksudnya, tentu ia menunggu di jalan yang akan kita lalui. Lebih baik aku ambil jalan air saja, menghindarinya. Kita nanti berjumpa lagi di kota Tong Kuan, kata He Tong kemudian. Dengan kita berkumpul bersama-sama, mengapa kau merasa jari? Biar dia bagaimana lihainya pun, kita juga akan menempurnya. Chiang Chin mulai aseran. Bukannya takut, tapi aku memang tak ingin jumpakan dia, sahut He Tong. Kita beri hajaran saja, supaya dia jangan berani menguntit. Siapa sih orang yang tak tahu selatan itu Chiang Chin mendesak? He Tong kewalahan, tak dapat menjawab. Tahulah Tan Kehlok bahwa Sip Sutenya itu mempunyai suatu rahasia yang tak leluasa dikatakan. Kalau Sip Suten menghendaki naik perahu, baiklah. Tapi harap baik-baik menjaga diri. Ayo, simhai, ikutlah sama Sip Sutenya, kata Kehlok. Di mulut kacung itu mengiakan, tapi hatinya mengerut tuh. Naik kuda lebih mengembirakan daripada menyikap diri dalam perahu. He Tong tahu sikap anak itu, dia nyatakan akan pergi sendiri saja, alasannya dia toh sudah sembuh, tak perlu pembantu. Dengan diantar oleh rombongannya, He Tong sewa sebuah perahu, menuju ke Tongkuan. Begitupun Tan Kehlok dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya lagi dengan kuda. Chiang Chin tak puas dengan sikap He Tong tadi, seperti Siu Chai mangkak, katanya. Karena mukanya rusak, Sip Suten senantiasa masgul, jadi adaknya pun aneh. Baik kita jangan bikin kecewa dia, kata Nelping. Tempol di kota Bunkong, kabarnya dia bergaul dengan seorang nona, tapi entah bagaimana dia lalu pergi ke Heng Chiu dengan tiba-tiba, Chiu Ki tambahkan. Dia sih memang begitu, tentu tersangkut urusan perempuan. Kalau tidak, masa dia mau menyingkir, kata Chiang Chin pula. Sipte bentak buntai le tiba-tiba kurang senang. Setelah beberapa hari naik perahu, dan Wan Chi tak kelihatan bayangannya, barulah lega hati He Tong. Hari itu hampir mendekati kota Beng Chin. Cuaca sudah gelap. Karena ombaknya besar, tukang perahu tak berani berlajar. Terpaksa perahu berhenti di sebuah tempat yang sunyi. Malam itu He Tong tak dapat tidur nyenyak. Tampak rembulan bersinar bundar, mengirim cahayanya ke permukaan air. Kesemsam dengan pemandangan alam purnama, He Tong bangun. Desemiatnya Seng Seruling, terus dialunkannya sebuah lagu. Penderitaan hidupnya selama itu, dicurahkan dalam rajuan Seruling. Makin meniup, makin menggelora. Tepat sedangnya dia tengah dilambun lagu. Curahan kalbunya itu, tiba-tiba ada seorang berseru, Suling yang merdu bahna kaget, secepat itu Suling dilepasnya, lalu He Tong berpaling ke belakang. Di bawah cahaya rembulan, tampak tiga orang mendatangi. Begitu dekat, salah seorang lantas berkata, kami kesasar jalan, dalam kebingungan, tergeraklah hati kami mendengar suara merdu dari Seruling saudara itu. Harap jangan khawatir, atas kata-kata orang yang beraturan itu He Tong buru-buru. Terbangkit dan menyahut, dalam belantara yang sunyi lelap ini, Siya Okte hiburkan diri meniup Seruling. Mungkin pak keruan lagunya, bertiga orang asing itu, ketarik dengan kata-kata He Tong yang sopan itu. Mereka terus menghampiri. Kalau sekiranya suka, silakan duduk di perahu Siya Okte ini, kata He Tong. Bagus, bagus kata orang-orang itu. Begitu dekat di pantai, ketiga orang itu segera enjot tubuhnya, dan dengan lemah gemulai mereka sudah injakkan kakinya di atas perahu. He Tong terkesiap kaget. Terang orang-orang ini pandai silat. Entah siapa mereka itu. Baiku berlaku hati-hati, diam-diam He Tong berkata dalam hati. Berlaga seperti tak mengetahui apa-apa, He Tong pegang tepi perahu dengan sepasang tangannya, seperti orang yang ketakutan kalau-kalau jatuh ke dalam air. Orang yang pertama, bertubuh tinggi besar, memakai jubah kapas, sikapnya seperti seorang hartawan desa. Orang yang kedua bermuka berwok, mukanya kehitam-hitaman. Orang yang ketiga, mengenakan pakaian orang Mongol. Separah tubuhnya diselimuti dengan kain bulu kambing. Gerakannya tangkas dan gesit sekali. Ketiganya sama membawa paulok dan senjata. Khawatir kalau serulinya menarik perhatian orang, siang He Tong sudah menyimpannya. Dia bangunkan tukang perahu, untuk panasi arak dan sediakan makanan. Sebaliknya si tukang perahu menjadi murang-muring karena tengah malam masa ada orang mertamu. Tapi karena He Tong selama dalam perjalanan itu berlaku raya, apa boleh buat, dia turut saja perintah penyewanya itu. Tengah malam kita mengganggu, harap maafkan, si orang tinggi besar berkata. Di empat penjuru, semua orang bersaudara. Mengapa mesti mengucap begitu balas He Tong? Tahu kalau He Tong suka menyiter petpatah-petpatah kuno, bertanyalah orang itu pula, mohon tanya saudara punya nama siawte orang si ee, nama Bing Tong, asal dari Kim Leng. Meskipun bernama Tong, mengetahui, tapi sebetulnya bebal, tak punya guna apa-apa. Dalam ujian, telah menemui kegagalan, sungguh celaka, sahut He Tong. Aha, kiranya seorang si yucai, sungguh kita berlaku kurang hormat, ujar orang-orang itu. Sejak gagal ujian, kemalangan selalu mengejar siawte. Keluarga ku diperas orang, rumah dibakar. Sehingga bukan saja harta benda ludas, sedang wajahku pun turut rusak begini. Karena terpaksa, ku ingin pergi ke tempat seorang keluarga di Kamsiok. Ah, nasib, nasib, kata He Tong pula. Kata-kata itu membuat kedua tetamunya itu terlonggong-longgong. Orang yang sikapnya seperti hartawan desa itu, agaknya pernah bersekolah. Katanya, hal itu tak usah terlalu saudara dukakan, mohon tanya nama yang mulia dari kalian, tanya He Tong. Siawte orang Shifing, sahut si hartawan tadi. Menunjuk kepada si berwokatannya pula, dan ini Shiku, ini, Shihab, orang Mongol, katanya pula sembari menunjuk ke arah orang yang berpakaian seperti orang Mongol tadi. Kepada mereka bertiga, He Tong satu persatu memberi hormat si orang Shifing, agak geli melihat lagak lagu hai. Tong yang dikiranya seorang anak sekolahan yang mabuk peradatan. Sebaliknya mendengar tekukan lidah orang seperti orang dari Liao Tang, diam-diam He Tong ingin mengetahuinya kawan atau lawankah mereka itu. Kalau mereka itu golongan orang gagah dari Kang Ngong, dapatlah kiranya diajak menjadi kawan serkat. Tengah malam kalian masih mengadakan perjalanan, bukankah hal itu berbahaya? He Tong coba pancing keterangan. Apa yang kau maksudkan dengan bahaya itu tanya si orang Shifing. Di jalan banyak sekali gangguan, banyak sekali penjamun, perampok. Sungguh berbahaya, kata He Tong seraya menjelenggelengkan kepalanya. Kini giliran si orang Shiku dan Shihab, yang tertawa terbahak-bahak. Saat itu, si tukang perahu sudah menghidangkan arak dan sayuran. Tanpa sungkan-sungkan lagi, ketiga orang itu segera dahar hidangan itu. Saudara ahli sekali meniup seruling. Apakah suka memainkan lagi tanya si orang Shifing. Takut kalau serulingnya emas menarik perhatian orang, He Tong menolak dengan halus. Kalau begitu, biar aku saja yang meniupnya, kata si orang Shihab. Habis berkata itu, dia mengambil keluar sebatang tanduk kambing yang tersalut perak. Dengan berdiri, ditiupnya seruling itu. Begitu merayu lagu yang dibawa seruling orang Mongol itu, sehingga menyajat hati He Tong. Itulah lagu padang rumput tertiup angin, munculah binatang yang kugembalakan, diam-diam He Tong mencatat lagu itu dalam hatinya. Habis minum, ketiga orang itu mengaturkan terima kasih dan minta diri. Kalau tidak keberatan, silakan bermalam dalam perahu ini. Besok saja kalian teruskan perjalanan lagi, He Tong meminta. Terima kasih, baiklah, sahut si orang Shih Ting. He Tong tidur dalam ruang perahu. Sementara bertiga orang tanpa membuka pakaian lagi, terus peringkan diri di haluan perahu. Sesaat kemudian, He Tong pura-pura menggeros. Dia coba akan mencuri dengar pembicaraan orang. Maka terdengarlah kata si orang Shih Ting tadi, Siu Chai ini meskipun buruk rupanya, tapi hatinya baik, anggap saja dia mempunyai peruntungan baik, kata si orang Shih Ku. Apakah besok kita dapat tiba di loki yang tanya si orang Mongol? Setelah melintasi sungai, kita cari kuda. Mungkin bisa, jawab yang Shih Ting. Hanya yang Fik khawatirkan kalau hantu aku tidak di rumah, kan kita sia-sia saja, kata si Ku pula. Kalau tak dapat menyumpainya, kita pergi ke Tayowo untuk mengobrak abrik sarangnya Hang Hwa Hwa, seru si orang Mongol. SSSTTT, jangan keras-keras Shih Ting mencegahnya. Bukan main terkejutnya Haito. Kiranya mereka adalah musuh Hang Hwa Hwa yang dimaksud dengan hantu aku itu, tentu Hong Gun Tiong, itu Piawusu dari Tinwan Piawak Yok. Pura-pura dia teruskan menggeros, sembari pasang telinga lebih tajam. Hang Hwa 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 mempunyai banyak sekali jago yang lihai. Lotangkeh mereka sudah meninggal, tapi penggantinya, Tong Tocunya yang baru, kabarnya lihai sekali. Di sini bukan daerah Kuanteng, Losu, keempat, kau jangan bicara sembarangan, kedengaran lagi si Ting berkata, kita Kuantang Liukmo, enam iblis dari Kuantang, malang melintang di daerah Kuangwa. Orang Kang Ngau mana yang tidak gentar mendengar nama kita. Tapi sungguh kecewa Losen, Longgo dan Lo Liuk telah dibunuh orang secara menggelap. Kalau dendam ini tak terbalas, kita bersumpah tak mau jadi orang lagi, si orang Siku berkata dengan murkanya. Ah, kiranya ke enam iblis Kuantang. Semmo Chiaobun Ki telah dibinasakan oleh Liuk Supeh. Gelmo, iblis kelima, Giam Segui dan Liukmo, iblis keenam, Giam Seciang, mati dibunuh orang UI. Mengapa mereka hendak membalas pada Hang Hwa 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 Tanya Haitong pada dirinya sendiri? To Amo, iblis pertama, dari Kuantang Liukmo, adalah orang Shifing tersebut. Namanya Yed Lui. Dia seorang hartawan besar dari Liao Teng. Kekayaannya berlimpah-limpah, karena dia memiliki kebon kolesom, peternakan dan parit emas. Iblis nomor dua, adalah seorang pembega kuda yang kesohor, yakni si orang Siku, namanya Kim Piau, sumo, iblis nomor empat, ialah si orang Mongol itu sendiri. Hab Ha Itai. Dia kelahiran Mongolia, mengembara di wilayah Kuantang, juga menjadi pembega kuda. Ketika berada di Liao Teng, mereka dengar kabar bahwa sewaktu Chiaobun Ki diutus mencari seorang Kong Iju yang diculik oleh Hong Ha Wee Ah Wee, kena dibunuh orang di Siam Sai. Peristiwa itu baru ketahuan setelah berselang beberapa tahun kemudian. Setelah menerima surat dari Han Bun Tiong, Sute dari Chiaobun Ki, ketiga orang itu marah besar. Sengaja mereka datang dari Liao Teng untuk mencari balas pada Hong Ha Wee Ah Wee setiba di Paxia, kembali mereka mendapat berita yang makin meledakan dada mereka bahwa kedua saudara Giam dibunuh orang. Karena itu, bergegas-gegas ketiganya menuju ke Lok Yang untuk mencari keterangan pada Han Bun Tiong. Secara kebetulan, mereka berjumpa dengan Ha Itong, yang disangkanya seorang Suu Chai lemah itu. Habis mengobrol, mereka lalu tidur. Sebaliknya Ha Itong tak tenang, hampir Fajar baru dia dapat tidur. Tapi baru sejenak dia pulas, tiba-tiba sudah dikejutkan dengan suara hiruk pikuk orang berseru-seru. Segera Ha Itong bangun terus disembatnya Kim Tiok, lalu keluar. Ternyata ada beratus perahu besar berduyun-duyun mendatangi. Perahu besar yang berada di sebelah muka sendiri, terpancang sebuah panji bertuliskan Ceng Se Tayu Chiang Kun itu adalah perahu-perahu ransum untuk Tayu Chiang Kun yang memerangi daerah barat. Di belakang perahu besar itu, mengikut berpuluh-puluh perahu kecil. Berisi barang-barang rampasan pembesar-pembesar pasukan Ceng di sepanjang sungai itu. Melihat gelagat kurang baik, tukang perahu Ha Itong hendak menyingkir. Tapi secepat itu tiba-tiba ada enam atau tujuh orang serdadu Ceng loncat ke dalam perahu kecil itu. Ha Itong masih dapat mengendalikan diri. Memang bangsa serdadu macam itu tak punya lain guna kecuali menindas rakyat jelata. Tidak demikian dengan Ha Faktai, si orang Mongol. Begitu marah dia saat itu, hingga akan melabraknya. Tapi Edlui buru-buru mencegahnya. Memeriksa ke dalam ruang perahu, kawanan serdadu itu nampak Ha Itong yang dandanannya seperti seorang si Ucai. Agak berubah sikap serdadu-serdadu itu. Mereka menanyakan. Diri ketiga kuantang liukmu itu. Kita akan gelok yang meninjau famili, menerangkan Edlui. Kamu bertiga duduk di buritan sana, sebelah sini kosongkan saja, salah seorang serdadu kedengaran memerintah. Dengan mata melotot Ha Faktai maju selangkah, terus akan gerakan tangannya. Losu, mau apa kau itu buru-buru Edlui membentak? Ha Faktai tahan kemarahannya. Dia bersama Ha Itong menuju ke bagian meka. Kawanan serdadu itu menghampiri tepi dek perahu, lalu menyambuti beberapa orang kawannya lagi dari sebuah perahu lain. Gian Loya, perahu ini lebih bersih, kau orang tua penuju apa tidak kedengaran seorang serdadu berseru. Yang disebut Gian Loya itu, muncul dari haluan perahu, mengawasi sebentar, lalu berkata, ya, inilah lalu duduklah ia di ruangan perahu. Ha Itong melirik pada Gian Loya tersebut. Seketika hatinya memukul keras. Kiranya si Gian Loya itu bukan lain adalah Gian Pekian, itu Piao Su yang ikut datang ke Tia Tan Hang untuk menangkap Baun Tai Lei dulu. Dia adalah Chiang Bun Gien dari cabang persilatan keluarga Gian Getian Chiu Provinsi Olam. Sejak sebelah matanya buta termakan panas seruling Ha Itong tempoh hari, baru sekarang sembuh dan muncul lagi. Dia membawa seorang sute dan dua orang murid. Kini dia coba bekerja pada Jenderal Tiao Hwi untuk mendirikan jasa. Sesampai di Beng Chiu, perahu-perahu berhenti. Itului dan kedua sutenya terus akan naik ke darat. Tapi dilarang oleh kawanan serdadu itu. Kata mereka, perahu-perahu itu sedang bertugas mengangkut ransum, jadi penumpang-penumpang tak boleh sembarangan naik turun perahu. Karena kalau sampai terjadi apa-apa dengan ransum itu, mereka tentu mendapat hukuman potong kepala. Itului berunding dengan kedua sutenya. Mereka bersepakat, nanti sesudah hari gelap, mereka akan melarikan diri dengan diam-diam. Meskipun metu Gian Pekian tinggal satu, tapi luar biasa tajamnya, melihat gerak-gerik Hei Tong, timbulah kecurigaannya. Makin mendalam kecurigaannya itu, karena nampak muka anak muda itu dibalut dengan kain. Pura-pura dia menghampiri buritan perahu, untuk bercakap-cakap dengan Itului. Tiba-tiba tubuhnya miring, seperti terpeleset mau jatuh. Tangannya bergerak-gerak ke atas dan sekonyong-konyong terus menyambar kain pembalut muka Hei Tong, lalu ditariknya. Jutru pada saat itu, karena mengira orang akan menubruknya, Kupiam Piao ulurkan sebelah tangannya, menepuk pundak si Gian itu. Keruan saja, yang tersebut belakangan itu cepat-cepat tarik mudur tubuhnya, untuk menghindar. Masing-masing mengetahui, bahwa keduanya mempunyai kepandayan yang tangguh. Mereka, Petian dan Kim Piao, saling memandang. Tapi orang si Gian itu tak pedulikan Kim Piao, secepat kilat dia memandang ke muka Hei Tong. Dia kaget tak terhingga. Muka yang begitu buruk dan menakutkan itu terang bukan si pemuda yang telah memanah buta matanya. Tadi perahunya oleng, aku terhuyung. Harap maafkan, katanya sambil menyerahkan kembali kain pembalut itu kepada si anak muda. Hei Tong menyambutinya tertawa lebar. Mukaku begini buruk, tak boleh dipandang orang. Kau tidak takut bukan katanya. Dengar nada ucapannya, kembali hati pekian tergoncang. Namun kalau menilik mukanya, dia tak bercuriga lagi. Berpaling ke arah Kim Piao, berkata dia, laoh ya kiranya seorang sahabat kangong, silakan masuk. Ed Lui bertiga tak mau main sembunyi lagi, lebih dulu dia tanyakan nama orang. Demi diketahuinya mereka berhadapan dengan Chiang Bun Jin dari cabang Gian Kah Kun di Ting Chiu, mereka pun lalu menyebutkan namanya sendiri. Gian Petian membawa seorang sute, Fang Sam Jun namanya, orang dari Gak Yang wilayah Houlam. Kelima orang itu bicara dengan uplek sekali. Peristiwa di kalangan perselatan daerah Kuan GWA menjadi bahan pembicaraan mereka. Karena asyiknya, Hei Tong seolah-olah dilupakan begitu saja. Dua pihak yang memusuhi kaumnya saling bertemu, sedang dirinya hanya seorang diri. Hal itu, membuat Hei Tong khawatir. Sebenarnya sejak mukanya menjadi rusak, Hei Tong menjadi seorang yang tak pedulian lagi. Tapi ketika kini berhadapan dengan musuh-musuhnya, timbulah semangatnya lagi. Seorang diri, dia pura-pura hafalkan bahan-bahan ujian si Ucai. Lagaknya seperti seorang pelajar yang kegila-gilaan dengan pelajarannya. Suaranya sengaja dibikin selantang-lantangnya. Tapi dalam pada itu, dia sebenarnya sedang pasang telinga, mendengari pembicaraan mereka. Pekian sebal mendengar suara si Ucai itu, kini kecurigaannya makin lenyap. Waktu makan malam, Hei Tong mengeluarkan arak untuk menjamu mereka. Pekian mengucap beberapa patah kata terima kasih, dan Hei Tong menjawabnya dengan kata-kata yang halus penuh dengan ulasan, sehingga membuat mereka tak dapat mengerti artinya. Mereka tak mau ambil mumet akan si Si Ucai itu, terus melanjutkan pembicaraannya lagi dengan gembira. Atas pertanyaan Pekian, Ed Lui menerangkan bahwa kedatangannya kelok yang itu adalah untuk mehingau sahabat. Sewaktu pembicaraan beralih tentang keadaan cabang perselatan di daerah selatan, tiba-tiba Havap Tai mengemukakan hal perkumpulan Hong Hwa-Hwa demi mendengar itu, wajah Pekian berubah. Kemudian ditanyakannya tokoh Hong Hwa-Hwa yang manakah dikenal mereka itu. Dengan tenang, Ed Lui menyahut tak seorang pun yang dikenalnya. Juga soal pembalasan sakit hati, tidak disebutnya. Terang kedua pihak, saling curiga. Takut mereka kalau hubungan baik kalau pihak lawan bicaranya itu mempunyai dengan kaum Hong Hwa-Hwa seru karena saling berprasangka, maka pembicaraan mereka tak seri yang seperti tadi. Selesai dahar, Ed Lui bertiga ajak Hai Tong mengasuh di buritan, bagian muka perahu. Selama tidur itu, Hai Tong tak mau lepas pakaiannya. Seruling emasnya, disembunyikan dalam bajunya. Sekirap pukul dua malam, tiba-tiba kedengaran Hafabtai berkata, Toako, ayo kita pergi SSST, baik, jangan berisik, nanti memikin bangun siulcai itu, sahut Ed Lui bisik titik. Berindap-indap ketiganya bangkit. Tiba-tiba di haluan perahu sana terdengar ada orang berjalan, ada pula seorang yang berbangku. Dan pada lain saat, kedengaran air sungai beriak. Kiranya, ada orang tengah membasuh tangannya. Ed Lui bertiga rebahkan diri lagi. Berselang beberapa saat, tiba-tiba di sebuah perahu di dekat situ, terdengar jeritan orang. Dalam suasana malam yang sunyi itu, jeritan itu sangat mengerikan. Tolong, tolong tiba-tiba kedengaran suara jeritan seorang wanita. Hai Tong tersirap darahnya. Tau dia bahwa di sebelah sana, kawanan serdadu itu tentu sedang berbuat hal-hal yang tak senenoh. Mau dia seketika itu menolongnya, tapi ketika teringat bahwa kekuatannya tentara Cheng di situ sangat besar, dan kedua kalinya dia tengah dikelilingi oleh musuh-musuh yang tangguh, kalau sampai dirinya ketawan, tentu berarti mengundang bahaya. Dia coba berusaha untuk menindas hati nuraninya. telinganya ditutupnya rapat-rapat dengan selimut. Namun sesaat itu, kembali wanita di perahu itu kedengaran berseru dengan meratap, Cong, ya, berbuatlah kebaikan, kasihanilah kami orang menyusul seorang anak kecil menjerit seraya menangis, mamah, mamah berontaklah hati Hai Tong. Segera dia bangun dan mendengarkan dengan jelas. Ternyata lagi-lagi perempuan itu tengah meratap-ratap, sedang seorang serdadu ceng kedengaran menghardiknya dengan kasar, kalau kau tak menurut, anak ini akanku bunuh dulu dalam ratap tangis perempuan itu, terdengarlah gelap tertawa dari beberapa serdadu. Mungkin si anak kecil tadi sudah dihabisi nyawanya. Hai Tong bukan si Kim Tiok si Yucai, kalau dia tinggal diam saja. Tanpa hiraukan keselamatannya lagi, dia segera menuju ke tepi perahu. Ternyata ketiga kuantong Liok Mo tadi pun mendengar juga kejadian tersebut. Malah Hab Tap Tai segera mengajak Su Heng Su Heng yang menengok. Losu, jangan usil. Orang Si Gian dan Sutehnya itu pandai ilmu menotok. Kalau mereka sekaum dengan orang Hang Hwa 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 kita pasti akan titik. Hai Tong tak mau mendengari habis ucapan mereka itu. Sekali njot, tubuhnya sudah berada di perahu sebelah sana. Betapa kaget It Lui bertiga, sukar dilukiskan. Dengan memberi isyarat tangan, It Lui ajak kedua saudaranya untuk membuntut di gerak gerik si Su Heng itu. Juga Pek Kian dan Sam Jung sudah sedari tadi terbangun keduanya pun tak kurang terkejutnya. Dengan menyembat senjata, mereka naik ke atas dek untuk mengawasi. Tak kala di bagian belakang perahu tak ada orangnya, Hai Tong melongo ke bawah dari ruangan perahu yang terletak di tengah itu. Di antara cahaya lilin yang terang benderang, tujuh atau delapan orang serda duce yang tengah merejeng dua orang wanita yang seorang berjongkok di lantai perahu, meratap-ratap minta dikasehani. Sedang wanita yang satunya tengah bergemetaran mempeluk seorang anak kecil. Di lantai itu bergelimpangan beberapa orang lelaki yang sudah menjadi mayat. Beberapa tas pakaian berserak-serak isinya, pakaian-pakaian dan uang perat. Terang kalau kawanan serdadu itu dengan kedok mengangkut langsung, ternyata hanya men rampas perahu-perahu orang. Penumpangnya dibunuh, hartanya dirampas. Kejamnya melebih kawanan bajak. Kemarahan He Tong sudah sampai di puncaknya. Baru dia hendak loncat turun, tiba-tiba dari belakang hafabtai kedengaran berkata, Lutua, tak dapat aku tinggal diam, jangan bentak letlui. Pada saat itu, seorang serdadu berhasil merebut anak kecil dari pelukan perempuan tadi. Dengan buasnya, anak itu dibantingnya ke lantai, pecahlah kepala si anak itu dua orang serdadu tertawa buas. Biarlah locu hang Hwa di atas menjadi saksi. Hari ini tecu Ie Hai Tong akan buang jiwa menolong orang. Mohon diberkahi, demikian mendoa, Hai Tong terus loncat ke dalam ruangan perahu tersebut. Kaki menendang, tangan menotok, kedua serdadu itu roboh. Marah sekali Hai Tong saat itu. Dia tak mau memberi ampun lagi. Sedang serdadu-serdadu melongong-longong ke sima sebelah tangan Hai Tong telah dapat memelintir batang leher seorang serdadu lagi. Begitu si serdadu menjerit kesakitan, goloknya sudah dirampas Hai Tong, terus dibabatkan pada paha lain serdadu. Kawan-kawan serdadu itu coba menyerang, namun Hai Tong sudah terlanjur melampiaskan kemarahannya. Benar dalam permainan golok, dia kurang paham. Tapi kawanan serdadu yang tak berverguna itu mana dapat melawan si Kim Tio Kso Yuchai. Dalam beberapa gebrak saja, kembali ada dua orang serdadu roboh, dan seorang yang ditendang mati. Masih tinggal dua serdadu yang masih hidup, cepat loncat lari keluar. Tapi kelung, kelung, dua-duanya disanggapi dengan kaki hafap tai, kecemplung ke dalam sungai. Hai Tong bangunkan kedua wanita tadi. Lekas lari ke daratan sana katanya. Tapi saking takutnya, kedua perempuan itu berdiri tegak seperti patung saja. Pada saat itu, dari beberapa perahu terdengar ada orang menanyakan. Hafap tai masuk ke dalam ruang perahu tersebut seraya memuji siu chai liai, bagus, bagus dia menuju kehaluan, dengan galah didayungnya perahu itu ketepian. Melihat di sekeliling situ penuh dengan perahu-perahu tentara ceng, tahulah Hai Tong kalau dengan jalan di air, tentu sukar meloloskan diri. Dia harus bertindak cepat. Mengempit salah seorang dari perempuan itu, dia loncat ke darat. Dan tanpa diminta, Hafap tai pun mendukung yang seorang untuk dibawanya ke darat. Tatkala itu, serdadu-serdadu ceng yang berseru menegur tadi, makin mengemcar. Kim Biao sudah siap dengan lah kowijah, semacam senjata garpu untuk berburu harimau. Dia berdiri di pinggiran perahu. Sedang netlui tampak memegang ujung perahu yang penuh mayat serdadu tadi, dengan kedua tangannya. Sekali berseru, perahu benoda itu terbalik. Mayat-mayat dan barang-barang dalam perahu itu, berhamburan tenggelam ke dalam sungai. Orang itu luar biasa tenaganya diam-diam Hai Tong menaruh perhatian. Sedang serdadu-serdadu ceng itu ramai-ramai memeriksa perahu yang terbalik itu, keempat orang tadi melenyapkan diri dalam kegelapan dengan membawa kedua perempuan yang malang tadi. Hai Tong lari ke dalam sebuah gerombolan pohon yang lebat dan gelap, setelah dilihatnya tak ada tentara ceng mengejar, barulah dia berhenti untuk menanyai perempuan itu, mengapa sampai jatuh di tangan kawanan serdadu itu. Semangat perempuan itu belum kembali. Dengan berlutut, ia menganggukan kepalanya kepada Hai Tong tanpa berkata apa-apa. Sekarang kau sudah lolos dari bahaya. Baik bersembunyi dulu di sini. Besok pagi kau boleh berangkat lagi dengan naik perah hukum itu, kata Hai Tong. Kemudian ia berpaling ke belakang dan berseru kepada Yitlui bertiga, Semwito aku, banyak sekali terima kasih atas bantuanmu. Xiaote akan minta diri, tanpa menunggu jawaban orang, dia terus membalik badan akan berlalu. Tapi baru saja melangkah tiga tindak, tiba-tiba dari tempat gelap di sebelah muka ada orang membentak dengan suara dingin, Iesip Suya, jangan tergesa-gesa dulu. Hai Tong terkesiap mundur selangkah. Sebuah bayangan hitam muncul. Itulah Gian Pekian, musuhnya lama. Di belakangnya mengikut Sutenya, Fang Sam Jun. Orang Sifang ini, kedua tangannya memegang Toja Sam Tiat Kun. Dia tegak berdiri mengawasi dengan tajam, menjaga kalau-kalau Hai Tong melarikan diri. Saat itu Rid Lui bertiga dengan perempuan tadi pun sudah mendatangi. Melihat Gian Pekian berada di situ, dia merasa heran. Lain kali saja kita bertemu lagi seru Hai Tong seraya rangkapkan kedua tangan memberi hormat. Habis itu dia loncat menyelinap di antara Rid Lui dan Kim Piau. Sekali Sam Jun kibaskan sebelah tangannya, tojanya Sam Tiat Kun menyapu kaki Hai Tong. Dengan gerak liye au liong bun atau ikan lelem loncat ke gerbang naga, Hai Tong loncat ke atas. Begitu kakinya menginjak tanah lagi, dia njot tubuhnya melompat pergi beberapa tombak jauhnya. Karena luput mengenai sasarannya, Sam Tiat Kun berbalik menyapu pahak Kim Piau. Buru-buru Sam Jun membuangnya ke samping, terus dijuruskan untuk menotok tunggung Hai Tong. Hai Tong terus maju ke muka untuk menghindar. Dia tetap tak membalas, hanya mencari lubang meloloskan diri. Tiba-tiba ada angin menyamber keras, dan di antara kegelapan ada sinar putih berkelebat. Ternyata dua buah itulah kedua murid dari Pak Kian, yaitu Song Tian Po dan Kap Tian Seng. Diserang dari tiga jurusan, Hai Tong tak berdaya menghindar. Terpaksa diacabut Kim tioknya untuk menangkis serangan kedua golok itu. Sam Jun akan maju menyerang lagi, tapi tiba-tiba hafap 862. Tai yang sedari tadi mengawasi di pinggir, membentak gusar, 6, 3 mengerubuti 1, macam aturan apa itu Sen? Jun melengat. Tapi secepat kilat, tangan hafap Tai sudah diulur untuk menangkap ujung Sam Chiat Kun, terus ditariknya. Sam Jun cepat menahannya, hingga keduanya saling tarik-tarikan. Sam Jun maju selangkah. Tangan kiri digeser ke tengah batang Sam Chiat Kun. Sedang tangannya kanan dilepaskan, secepat kilat diputar menghantam pundak kiri lawan. Itulah salah suatu jurus permainan Sam Chiat Kun yang berbahaya, namanya Kim Leong Pai Tau, Naga Mas Kibaskan kepala. Tak sempat menjaga, dalam kegelapan itu hafap Tai rasakan sam merantongkat. Dia buru-buru menghindar ke samping dan ujung lain dari Sam Chiat Kun tahu-tahu menghantam pundaknya. Panas dan sakitnya bukan buatan. Haf Tai kertek giginya. Dia desak lawannya. Tiba-tiba ia lepaskan pegangannya seraya mendorongnya. Serta secepat itu tangannya memegang pinggang orang. Huh ia mengeram. Sekali diangkat, tubuh Sam Jun yang gemuk itu terus dibanting sekuat-kuatnya. Itulah salah suatu kepandayan istimewa dari permainan gumung bangsa mongol. Metu Sam Jun berkunang-kunang, dia pingsan tan sadar lagi. Losu, jangan undang bahaya, ayo lekas pergi seru lelui khawatir seng sute keempat itu mengamuk. Bagus, kiranya kuantong liukmu sudah menaklu pada hong hwa hwe teriak gian pek kian. Kukim piau marah. Ngaco, apakah katamu bentaknya? Kalau bukan menaklu pada hong hwa hwe mengapa kau bantu dia? Pentulan dari hong hwa hwe sahut pek kian. Jadi dia orang hwa hwe menegas yek lui dengan terkejut. Tak sempat pek kian memberi penyahutan. Tampak kedua muridnya didesak hebat oleh haitong, segera ia cabut sepasang kong hawan, gelang baja. Tau-tau kong hawan di tangan kiri, dihantamkan ke bebok kong haitong. Anak muda ini berputar sambil tusukan kim tioknya ke arah jalan darah orang di bagian kibun hiat. Demikian keduanya segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Itlui berteriak, suruh keduanya berhenti, tapi mana pek kian mau menggubrisnya. Begitu besar sakit hatinya terhadap anak muda yang telah membuat buta sebelah matanya itu. Sepasang kong hawan diputarnya begitu seru. Setiap serangannya selalu mencari jalan darah orang yang berbahaya. Itlui mendongkol. Cepat dia cabut senjatanya dari punggungnya. Senjata itu luar biasa bentuknya, Tok Gatang Jin namanya. Yaitu orang-orangan tembagia dengan kaki satu. Begitu dia maju ke muka, begitu dia menghantam. Terang dua-duanya, Kong Hwan dan Seruling emas kedua orang yang sedang bertempur itu sama terpental. Hai Tong dan Pek kian sama rasakan tangannya kesemutan. Diam-diam keduanya kaget atas kekuatan yang mahadasyat dari si iblis pertama itu. Jangan bertempur dulu, dengarkan bicara Kus Serulit Lui, lalu ia berpaling kepada Hai Tong, apakah kau ini orang Hwa 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 Hai Tong berpikir, dalam urusan ini, lari adalah yang paling baik. Tanpa menyahut, dia loncat ke arah tempat yang gelap terus lari. Yang paling dekat dengan anak muda itu, adalah Song Tian Po, murid Pek Kian. Dengan menghunus golok, dia mengejar. Hai Tong berpaling sambil meniup serulingnya. Sebatang panah kecil tepat menancap dari Tian Po, siapa sudah tentu menjerit keras karena sakitnya. Itlui dan Pek Kian juga turut mengejar. Tapi karena tempatnya gelap, apalagi khawatir kalau orang meniup senin jat rahasia, mereka tak berani dekat-dekat. Makin lama makin jauh Hai Tong berlari. Selama itu dia masih dapat mendengar Itlui dan Pek Tian bercakap-cakap. Pek Tian menerangkan siapa diri Hai Tong itu. Kini keduanya berkeputusan mencarinya sampai dapat. Tanpa terasa, Hai Tong lari ke arah sungai lagi. Terintas dalam pikirannya, lebih baik dia menggabung diri dalam rombongan perahu tentara Cheng yang sedang mengantar langsung itu saja. Besok dia cari akalan lagi untuk lolos. Tiba-tiba dia dengar suara beberapa serdadu Cheng. Buru-buru dia tengkurep dalam semak-semak merayap lahan-lahan. Sekonyong-konyong dia mendengar jeritan yang mengibakan dari seorang perempuan bercampur dengan suara makian dari seorang serdadu Cheng. Kiranya itulah kedua wanita yang telah ditolongnya lari itu kini dapat ditangkap lagi oleh serdadu serdadu Cheng. Bagi Haitong keselamatan dirinya adalah yang paling terutama dan terpaksa dia tak hiraukan kedua perempuan itu lagi. Dia berdiam diri tak berani terbitkan suara. Tapi jeritan wanita itu makin lama makin mengerikan. Sedetika tergugahlah semangat ksatrianya. Ia tonyolkan kepalanya ke atas. Ia melihat seorang serdadu Cheng tengah menyeret seorang perempuan ke tepi sungai kedua perempuan itu tak mau jalan. Si serdadu murka terus menyeretnya saja. Haitong tak dapat menahan sabarnya lagi. Serulingnya diarahkan ke arah belakang kepala si serdadu. Sekali ditiup, sebatang panah menyusup ke dalam batok kepala, masuk sampai ke otak. Sekali menjerit, serdadu menggelep tak tanpa berjiwa lagi. Sambil menyepit, menuluk, tadi, Haitong terus berloncatan ke tepi sungai. Tapi lacur, panah yang ditiupkan itu, telah menyingkap jejaknya. Baru saja dia menyelingap beberapa tombak jauhnya, Kim Tiao dapat menghadang dengan serangan lak hujaknya. Haitong keluarkan permainan ilmu pedang Juan Hun Kiam. Maksudnya, selekasnya dia dapat merobohkan lawan terus mau lari. Tapi bertempur beberapa jurus, segera diadapatkan gerakan lawan sebat dan tangkas sekali. Nyata seorang lawan yang berat. Malah sebari berkelahi itu, terus-menerus Kim Tiao bersiul keras. Dari arah kejauhan, tampak beberapa bajangan mendatangi. Tak berani Haitong bertempur lama-lama. Dia merangsak untuk nantinya mundur. Menerjang ke muka, kedua jari tangannya kiri lawan. Kim Tiao halangkan Lak Ho Jah ke muka dadanya. Tanpa menarik kedua jarinya tadi, Haitong loncat ke belakang. Tapi baru saja diadapat lolos, Fang Sam Jun sudah memapaki dengan Sam Chiat Kun berbereng itu. It Lui pekian dengan muridnya, Tian Seng muncul mengepung dari empat jurusan. Ayo, lempar senjata musru It Lui. Sebagai jawaban, Haitong makin seru memutar Kim Tiao dan berselang tak berapa lama, dia dapat menemdang roboh Tian Seng, orang yang paling lemah diantara pengepung-pengetungnya itu. It Lui penasaran. Senjatanya orang-orangan berkaki satu itu dikempelangkan sekeras-kerasnya ke arah kepala Haitong. Tahu bagaimana dasyat tenaga orang, Haitong tak berberani menangkis. Dia melejit ke arah Sam Jun. Tapi sekalipun senjata It Lui itu berat, tapi gerakannya ternyata lincah sekali. Menghantam luput, cepat dia tarik pulang senjatanya. Dengan gerak menyapuri Buan Las Jekar, dia hantam bagian pinggang si anak muda. Haitong mendek ke bawah. Begitu senjata musuh yang berat itu sudah melayang di atas kepalanya, dia merangsak mendekati, lalu tusukan Kim Tio pada jalan darah di bagian dada lawannya. It Lui cepat ke atas, maksudnya akan mementalkan seruling musuh. Tiba-tiba Haitong melambung ke atas melalui kepala Tian Po. Melayang turun, dia gunakan lututnya untuk menggasak punggung Tian Po, siapa sudah tentu terbanting ke muka. Dan tepat pada saat itu, senjata orang-orangnya dari It Lui tadi melayang datang. Kaget adalah pekian. Cepat-cepat dia jamret lengan muridnya, Tian Po, untuk ditarik ke samping sambil membentak. Kau mau antar jiwa hebat serulit Lui memuji ketangkasan Haitong. Sedang begitu, di sebelah sana Sam Jun dan Kim Piau kembali sudah mencegat larinya Haitong. Sejak dari titik tadi, Hafap Tai, si orang Mongol itu, tetap mengawasi di pinggir tak mau turun mengeroyok. Diam-diam dia simfati dengan siul chai muda itu. Dia insaf begitu termasuk kedua suhengnya melayang, pasti anak muda itu akan roboh mandi darah. Dia anggap saatnya sudah tiba di mana dia harus memberi pertolongan. Loto A, Lo Ji, mundurlah seru Hafap Tai seraya loncat ke dalam pertempuran. Atas itu, Et Lui dan Kim Piau loncat keluar dari kalangan. Adalah pada saat itu, Haitong sudah hampir kehabisan tenaga. Seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Permainan seruling sudah tak keruan jurusnya lagi. Baru saja Et Lui dan Kim Piau menyingkir, Kong Huan di tangan kanan petian melibat ujung Kim Tio Haitong, sedang Kong Huan di sebelah tangan satunya dipakai untuk mengempelang batang seruling. Terang seruling terpental lepas dari pegangan Haitong. Menyusul sebuah, Kong Huan menghantam ulu hati Haitong. Haitong tarik tubuh Haitong ke belakang, berbareng itu dia gunakan ker bergumul orang Mongol, kakinya kanan menggaet, tangannya kiri membanting pundak orang. Haitong tak kuasa menahan keseimbangan tubuhnya, terus ngeluruk roboh, diringkus Haitong. Mendengkol karena pernah terima hajaran, Tian Po dan Tian Seng memburu maju untuk memukul, tapi dibentak Haitong, tahan merobek jubah Haitong, hafap tak ikat kedua tangan anak muda itu lalu diangkatnya berdiri dan katanya, sobat, ku tahu kau ini seorang gagah. Bicaralah dengan terus terang, pasti kita takkan menyusahkan kau Haitong hanya mengerang, tak mau menyaut. Sobat, apa kau ini orang hang HWAHW tanya Ridlui. Aku orang Siei, nama Haitong. Orang-orang Kangou menjuluki diriku Kim Tioh Syu Chai. Dalam hang HWAHW aku menduduki tempat nomor 14, Sahut Haitong tak gentar. Hektometer, benar. Pernah aku dengar namamu itu. Aku akan minta keterangan sedikit padamu, kata Haitlui pula. Bukankah kau hendak tanyakan perihal diri Chiaobun Ki dan kedua saudara Giam itu Haitong mendahului menyaut. Kukatakan sejujurnya, bukan kaum kita yang membunuhnya. Sekarang sudah tentu kau tak mengaku Giam Pekian keluarkan kata-kata menyindir. Haitong murka terus memaki, bangsat metu satu, aku tak bicara denganmu. Matamu yang sebelah memang aku yang memikin buta, habis kau mau apa? Kalau aku takut padamu, bukan laki-laki namanya Tian Ho Kalap, dia membacok dengan goloknya. Melihat itu sengaja Hafap Tai kendorkan kakinya yang dipakai menjepit paha Haitong sehingga kini kaki Haitong bebas bergerak. Kepala dia miringkan ke samping begitu menghindar bacokan dia layangkan sebelah kakinya menjejak Tian Ho. Jejakan itu tepat mengenakan jalan darah suon hiat-hiat. Tak ampun lagi golok Tian Ho terlepas dan orangnya ngelumpruk jatuh di tanah. Tian seng buru-buru menyanggapi saudara seperguruhannya itu. Melihat sutipnya murid keponakan dibikin malu Sam Jun terus datang-datang mau memukul Haitong. Kau mau pukul dia bagaimana kalau ku lepaskan dia supaya dapat kau puas berkelahi satu lawan satu berkata Hafat Tai. Kau lawan aku dulu pun boleh Sam Jun menentang secepat itu dia terus kebaskan Sam ciat kunya tongkat tiga ros ros lemas seperti pian tapi keras seperti tongkat Oh kau ingin dibanting lagi ya tanya Hafat Tai Pekiah cemas kalau kedua orang itu bentrok Segera dia tarik setenya ke belakang kemudian dia menantikan keputusan Itlui Orang-orang Kangou mengatakan tiga saudara kita itu kaum Hang Hwa yang membunuhnya Penasaran ada awalnya akibat ada musabatnya asal kau bicara terus terang siapa yang menjadi biang keladi siapa yang membunuhnya kami akan cari sendiri untuk membereskan tak usah kau khawatir kami takkan membasmi habis seluruh anggota Hang Hwa Hwa demikian Itlui bahwa hari ini ku jatuh ke tanganmu adalah sudah nasibku kalau mau bunuh bunuhlah lekas tak usah banyak sekali bicara kalau kau mengira orang Hang Hwa Hwa Juri padamu betul-betul kau sedang mengimpi sahut Hei Tong kau seorang Ng Hiong aku pun merasa kagum tapi sekalah kau jawab yang benar siapakah sebenarnya yang membunuh ketiga saudara kami tanya Hwa Tai baik ku hendak bicara sejujurnya siapa yang membunuh ketiga orang itu aku tahu dengan sejelas-jelasnya tapi yang pasti saja bukan kaum Hang Hwa 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 sahut Hei Tong tegas nah bilanglah saja nanti kau segera kami lepaskan Kim Tiaw ikut bicara aku Ie Hei Tong meskipun orang yang tak bernama namun sekali-kali tak jeli pada segala ancamanmu itu siapa pembunuhnya akan kukatakan dia pun tak nanti takut padamu tapi karena sifat kau ini akan menggunakan ancaman aku tak mau mengatakan Kim Tiaw getarkan lak nou jahnya gelang besi pada ujung garpu itu bergerincingan suaranya kau mau bilang apa tidak ancamnya pula tidak kau mau bunuh silakan tusukan senjatamu itu ke dadaku kaum ku dari Hwa Hwa tentu dapat menuntut balas dengan tepat bukan seperti macam kau siapa musuhmu yang sebenarnya pun tidak tahu Haitong balas mementah dengan angkat kepalanya murka orang shiku itu namun dia hanya dapat menggabruk gabrukan senjatanya sambil mengumpat caci karena untuk menghajar orang tawanan itu terang akan dicegah Hafatai kalau kau suka anggap aku sebagai sahabat maka silakan memberitahukan padaku akhir-akhirnya Hafatai berkata tahu Haitong bahwa dari sipian banyak sekali orang hanya Hafatai lah yang mengunjuk kelakuan bersahabat mengapa tak kau tanyakan pada Hang Bun Tiong sayang dia tak berada di Lok yang karena waktu ini sedang ada di Hang Tiong bersama dari dari lunak malah makin keras Hafatai makin mengagumi dia tarik kedua suhengnya Eplui dan Kim Piau ke samping untuk dibisiki terus memaksa anak itu percuma saja baik lepaskan saja kalau kita lepas tidakkah orang Kang Nanti mengejek bahwa Kuantong Liu tak berani bertentangan dengan Hang Hwa Hwa Turut tanggapanku bereskan saja dia itu kata Kim Piau bunuh dia tak mendatangkan manfaat apa-apa kita bawa dia bersama-sama mencari Hang Tiong ke Hang Tiong dalam perjalanan kita korek keterangannya lagi sampai jelas itu waktu kalau hendak membunuhnya pun belum terlambat usul Itlui baik aku pun setuju kata Kim Piau setelah mencapai kata sepakat Itlui menghampiri Hai Tong dan katanya kita akan bawa kau ke Hang Tiong untuk dipadu dengan Honto aku kalau keterangan itu benar nanti kita lepaskan kau Hai Tong anggukan kepalanya dia percaya di tengah jalan nanti tentu ada pertolongan dari saudara-saudaranya paling tidak dia tentu bisa cari kesempatan meloloskan diri Itlui angkat tangannya memberi hormat pada Gian Pek Kian minta diri tunggu seru Pek Kian dengan melangkah maju orang itu adalah kita beramai yang membekuknya masa begitu saja akan kalian bawa pergi maksudmu tanya Havartai Pek Kian Tau Selatan meskipun pihaknya berjumlah empat orang sedang lawannya berjumlah tiga orang namun mereka berkepandaian tinggi dia masih bisa mengimbangi tapi bagaimana dengan Sute dan kedua muridnya itu maka tak mau dia gunakan kekerasan dia telah memanah buta sebelah mataku katanya memutar pantas kiranya kalau aku minta dibayar dulu dengan sepasang matanya setelah itu terserah kalau kalian akan membawanya pergi Ed Lui dan Kim Piao condong dengan permintaan Pek Kian memang anak muda itu hasil tangkapan mereka bersama apalagi orang Si Gian itu orang pemerintah tak usah menambah permusuhan lagi biar saja dia mencukil sepasang matah malah dengan begitu lebih mudah dibawa tak khawatir melarikan diri keduanya tak menyahut tapi juga tak menghalangi segera dua buah jari paktian bergerak dalam tipu sepasang naga berebut mustika terus dijulurkan menusuk matah Hai Teng mundur selangkah untuk menghindar tapi Kim Piao dari belakang mendorongnya maju kini marilah kita tengok perjalanan rombongan tankehlok yang berkuda menyusur sepanjang tepi sungai arahnya ke sebelah barat sepanjang tepian itu penuh dengan pasir bekas dilanda air yang meluap di antara endapan pasir campur tanah kuning itu terdapat beberapa kerat tulang tulang manusia berserakan di sana sini tentunya itulah tulang belulang dari rakyat yang menjadi korban banjir tahunan setiap tahun hoang hoato sungai kuning tentu banjir dan setiap kali itu tentu memakan ribuan jiwa manusia itulah keadaan sungai kuning semasa pemerintah Boan Cheng berkuasa sehari itu mereka tiba di kota Tongkuan Tianhang dan Chiang Chin berpencaran mencari pertandaan tulisan dari Hai Tong tapi tak ketemu mereka duga Hai Tong pasti belum datang karena tak ingin merepotkan kawan-kawan rombongan Tan Kehlo menginap di sebuah hotel sampai tiga hari mereka menunggu tetap Hai Tong tak muncul kembali Tianhang dan Chiang Chin mencari keterangan ke tempat tempat pemberhentian perahu di sepanjang sungai tapi tetap tak ada orang yang pernah melihat kedatangan seorang siu chai pada hari keempat mereka berunding masing-masing merasa heran dan khawatir jangan-jangan Hai Tong menemui bahaya dalam perjalanan cabang kaum perselatan yang berkedudukan di tempat-tempat pemberhentian perahu di kota Tongkuan itu ialah dari perkumpulan Liong Bunpang dengan perkumpulan ini Hang Hwa belum pernah berhubungan khawatir Hai Tong bentrok dengan orang-orang Liong Bunpang Tian Hang memerlukan datang mengunjungi ketua partai tersebut yakni Siang Kuan Ie San menerima karcis nama dari Tian Hong segera ketua Liong Bunpang itu mengetahui bahwa kini dia tengah kedatangan pemimpin nomor tujuh dari Hang Hwa Hwa Iyalah Iyalah yang dijuluki orang Kang Tidak tergopoh tergopoh dia keluar menyambut dan menanyakan maksud kedatangan tetamunya itu Lama sudah kita kagumi sepak terjang yang mulia dari perkumpulan saudara Sayang karena saudara bergerak di daerah Kang Lam jadi selama itu kita tak saling berhubungan Kalau kami jumpakan Sip Su Tang Keh naik perahu di Hoang Ho pasti akan kami sambut dengan hormat Baiklah nanti akan segera kukirim orang untuk menanyakannya demikian Siang Kuan Ie senyata dia buktikan ucapannya di hadapan Tian Hong dia lalu perintahkan delapan orang untuk menyelidiki kesepanjang tepian Hoang Ho begitu dapat berjumpa dengan Hai Tong mereka harus segera membawanya ke Tong Kuan Ketua Liong Bonpang berlaku lepas tangan untuk itu Tian Hong haturkan terima kasihnya tapi ketika cuan rumah memintanya menginap di rumahnya terpaksa Tian Hong menolaknya sorenya Siang Kuan Ie San mengadakan kunjungan balasan untuk menghindari perhatian hamba negeri sengaja Tan Kehlok tak mau menemuinya malamnya Siang Kuan Ie San mengadakan perjamuan besar untuk menjamu Tian Hong semua orang kalangan perselatan daerah itu sama diundang juga ternyata kaum perselatan di kota Tong Kuan banyak sekali yang sudah kenal dengan Ciu Tiong ing mengetahui bahwa Tian Hong adalah anak menantu dari ketua perselatan daerah sepaki yang kesohor itu mereka makin menghormat tapi diantara para undangan itu ada juga yang kasak kusuk bucukat yang namanya begitu kesohor di Kang O itu kiranya hanya seorang yang pendek kurus lagi lemah nampaknya tapi demi memperhatikan sikap dan gerak gerik Tian Hong yang keren itu timbulah perindahan mereka keesokan harinya kembali siang Kuan Iesan datang ke hotel dia memberitahu bahwa orang-orang itu tak berhasil berjumpa dengan Hai Tong tetapi memperoleh juga sedikit pengunjukan buru-buru Tian Hong meminta keterangan menurut keterangan saudara-saudara di perairan sungai karena pemerintah mau mengirim rangsung berjumlah besar pada pasukannya yang ngeluruk perang ke daerah barat maka di sungai penuh dengan perahu-perahu mungkin Iesip Suya terhalang perjalanannya lega hati Tian Hong dibuatnya tak lupa ia haturkan terima kasih atas bantuan ketua Liong Bon Pang itu malamnya lagi-lagi siang Kuan Iesan datang ke hotel dengan membawa keterangan keterangan penting menurut laporan beberapa orang Liong Bun Pang pada 10 hari didi warung arak yang terletak di jalan Beng Chin telah terjadi suatu peristiwa seorang yang wajahnya seperti Siu Chai telah berkelahi dengan orang sehingga warung arak itu morat marit keadaannya ha itu tentu sip sute kita lalu bagaimana tanya Tian Hong dengan kaget telah kukirim orang untuk cari keterangan tapi belum kembali jadi belum diketahui jelas sahut Siang Kuan Iesan banyak sekali terima kasih atas perhatian saudara Siang Kuan itu kata Tian Hong lalu diperkenalkan kepada Tari Kehlok Bun Tai Lei Nel Ping Chiang Chin dan Chiuki Girang sekali sewaktu mengetahui bahwa ketua Hong HW HW ada datang juga itu saling mengagumi Iesit sute orangnya berhati-hati tentu tidak karena mabuk kalau sampai berkelaki tentu karena bertemu dengari musuhnya baik kita lekas kebengcilin saja kata Kehlok ya malam ini juga kita kesana sahut Bun Tai kalau kalian akan ketong Kuan aku sebagai cuan rumah seharusnya mengantarkan kata Siang Kuan Iesan melihat kesungguhan orang Kehlok tak menolak dengan membawa dua orang pembantu Siang Kuan Iesan berkuda ikut kebengcin lagi-lagi Bun Tai Lai mendahului rombongannya kuda putih tunggangannya itu telah meninggalkan kawan-kawannya sejauh ratusan Lai tak lama kemudian dia tampak mendatangi balik telah kucari keterangan dicui Sian Lau memang benar terjadi hal itu lawan Sip Sute adalah seorang hartawan Sun Tai panggilannya dan beberapa opas dari kantor kabupaten tutur Tai Lai aneh santai isanyin sudah berusia 60 tahun lebih orangnya baik mengapa bisa berkelahi Jars yang kuan Iesan lalu bagaimana tanya kehlok selanjutnya pemilik warung arak itu tak mengetahui jelas jawab bagun Tai Lai tan kehlok ajak rombongan cepat-cepat teruskan perjalanannya kira-kira dua jam kemudian sampailah mereka kebengcin siang kuan Iesan langsung mencari pemilik Cui Sian Lau tersipu-sipu pemilik warung arak itu menyambutnya karena mengetahui siang kuan Iesan adalah ketua liong bunpang namun keterangannya tak ubah seperti yang diberikan pada bun Tai Lai itu hanya dia juga kasih tunjuk bekas-bekas senjata pada langkan dan tembok akibat perkelahian itu kini kita kembali pada Hai Tong sewaktu jari Pekian akan mengenakan kedua metu Hai Tong tiba-tiba Hafap Tai tarik baju Pekian terus disentakan ke belakang sekuat-kuatnya hingga sampai tersentak mundur beberapa meter Pekian bukan seorang yang lemah secepat kilat dia tebaskah tangannya ke belakang klak tangan kanan Hafap Tai dirasakan sakit sekali maka pegangannya buru-buru dilepaskan keduanya serentak mengambil sikap untuk bertempur Sam Jum pun segera siap dengan set siat kun dan berdiri di sisi suhengnya It Lui kaget segera dia loncat ke tengah sambil goyangkan senjatanya berseru kita adalah sahabat sendiri jangan bercidera kalau kau mau balas sakit hati tunggulah sampai urusan kita selesai pergilah cari sendiri kita pun takkan membantu siapa apa sekarang ini tak boleh kau berbuat sesukanya kata hafab tai pada kekian It Lui cukup kenal watak yang terus terang dari sutenya itu sekali berkata tak mudah berubah meski dia tak setuju sikap sutenya itu tak mau dia unjuk di muka lain orang demi menghindari cemohan orang kalau kalau dikatakan kuantong liuk itu tidak bersatu maka dia pun nam nanti pada suatu hari pasti akan ku perlihatkan sepasang biji matanya padamu kata pekian kemudian nah itu bagus selamat berjumpa lagi sahut hafab tai ketiga orang dari kuantong liuk itu segera membawa pergi hai tong dengan tangan terikat pekian totok jalan darah penyedar dari muridnya dia tak puas dengan kesudahan itu diam dia ajak sete dan kedua muridnya menguntit lohorit lui dan kawan-kawan sampai di beng ciu mereka cari rumah makan untuk tangsel perut rumah makan itu gedungnya besar dan mewah sekali empat huruf cui sian ciu lau warung arak dewa mabuk menghias papan yang tergantung di depan setelah pesan beberapa daharan hai tong diajaknya makan bersama baru saja menegak beberapa cawan tiba-tiba dari titian loteng terdengar derap kaki orang mendatangi beberapa hamba polisi 7-8 orang jumlahnya muncul bersama seorang tua yang berpakaian luar biasa resiknya orang tua itu memesan banyak sekali macam hidangan untuk menjamu orang-orang polisi itu san loya demikian orang-orang polisi itu memanggil si orang tua luar biasa mereka menghormat dan merendah mungkin orang tua itu adalah hartawan yang kenamaan dari kota itu tak berapa lama datang lagi 4 orang kini wajah hafabtai berubah itulah rombongan kian kian berempat hai tong pura-pura tak melihat dengan tenang dia menikmati aratnya losu maksud kita masuk ke dalam perbatasan adalah untuk mencari balas buat losen tapi mengapa kau melindungi musuh ku kuatir di alam baka losen akan salahkan padamu kata yetlui kepada hafabtai apanya yang kulindungi musuh dia seorang laki-laki sejati aku kagum serta tak idinkan orang bermain curang kalau nantinya ternyata dia adalah musuh kita yang sebenarnya akulah yang pertama akan membunuhnya hafabtai memberi kepastian dari sini kehencu masih jauh sekali mereka berkata sampai di sini Kim Piau jebikan bibir ke arah rombongan pekian seperti anjing tetap membuntut saja biarkan saja dia mencukil matanya mengurangi risiko penjagaan kita namun orang Mongol itu tetap tak setuju ketiganya mulai berbantahan hafabtai terdesak sendirian kalah suara dia masih sungkan dengan nipului seng to aku tak mau dia berbantahan lebih lama lagi dia berbangkit dengan muka kemerah-merahan tanpa memakan daharannya lagi dia terus langkahkan kaki dan berlalu Kim Piau buru-buru akan menariknya tapi sekali tangan hafabtai menghibas dia hampir sempoyongan itulah kepandayan istimewa hafabtai dalam ilmu bergumul keromongol sejak kecil dia gemar belajar permainan itu cukup dengan gerakan tangan seenaknya tenaganya luar biasa kuatnya loci jangan hiraukan dia emangnya dia beradat kerbau kau jaga saja orang ini serulit lui Kim Piau keluarkan sebuah badi-badi disembunyikan di balik lengannya dia membisiki hai tong kalau kau berani lari akan kucincang tubuhmu hai tong tak ambil pusing itului menghampiri kemeja pekian dan menegurnya sepeninggal hafap kutai hai tong merasa terancam bahaya secepat kilat terkilas dalam pikirannya suatu akal pada saat itu pelayan datang membawa semangkuk besar kuah ikan keluaran sungai hoang ho yang masih panas sekali sambil sambil minum seteguk berkatalah kim piaw lo toa kuah ini sedap sekali ayo kita gasak hai tong ulur senduknya turut menyumput tiba-tiba tangannya menyentuh pantat mangkuk hingga mangkuk itu terbalik tepat menyeram muka kim piaw sudah barang tentu hidung dan mati orang siku itu seperti tersiram air mendidih sakitnya jangan ditanya dia mengiyang mengiyang kesakitan tanpa tunggu sampai orang sudah baik lagi hai tong balikan meja seluruh masakan dan mangkuk piring tumpah menimpah tubuh kim piaw karena matanya masih belum dapat melek keruan saja kim piaw tak dapat menghindar seluruh tubuhnya basah kuyuk disiram kual panas itlui dan pokian buru-buru menghampiri untuk memberi pertolongan tapi kembali hai tong jumpalitkan sebuah meja lagi untuk menghalangi telah diperhitungkan hai tong sekalipun dapat lolos tak nanti bisa lari jauh tentu tak urung akan tertangkap mereka lagi jalan satu-satunya dia harus dapat mencari tempat berlindung sampai nanti datang pertolongan tempat yang paling aman yakni dalam rumah penjara negeri keadaan rumah makan itu hiruk pikuk tak keruan tetamu yang bernyali kecil siang-siang sudah terbirit-birit panjangkan langkah seribu hamba-hamba polisi gunakan rujung besi untuk menghentikan kerusuhan itu sekonyong-konyong hai tong melayang ke muka si san loya itu plak tangannya menampar mulut si san loya hanya ribuan bintang berhamburan yang dilihat oleh san loya matanya berkunang-kunang terus numperah jatuh di lantai hai tong jambak jenggot loya itu lalu diangkat naik bukan main terkejutnya kawanan hamba negeri itu tersipu-sipu mereka menyerbu untuk menolongnya hai tong kempit san loya lalu lambai-lambaikan tangan ke arah hitlui serunya lo toa lo ji lekas kemari aku memperoleh hasil lekas gebah cakar alap-palap yang menyebarkan itu polisi mengerti kini kiranya kawanan perusaha itu hendak menculik santai sanyin bangsat yang bernyali besar demikian beberapa hamba negeri itu berseru cabut senjatanya masing-masing terus maju menyerang hitlui hitlui tak pandang sebelah mata pada kawanan polisi itu tapi bengcin adalah kota besar dalam sekejap saja pasukan pemerintah dapat didatangkan dengan serentak hal itu sangatlah berbahaya hitlui mengupat caci haitong dengan siasatnya yang licit itu dia cepat-cepat tayunkan kaki menemdang roboh seorang polisi yang akan menyerang dengan goloknya dia tarik kim piau terus diajak lari kita adalah orang pemerintah akan menangkap penjahat seru pekian keras-keras tapi dalam suasana sekacau itu seruan itu tak kedengaran pada lain saat Sam Jun telah gerakan Sam siatkunya robohkan seorang polisi lain-lain hamba negeri itu terus bersuit-suit keras memanggil bantuan suara genderang dibunyikan dari tempat agak jauh barangkali suatu pasukan besar tengah mendatangi Fang Sute lekas lari seru pekian pada Sute suhu dan murid berempat lari turun loteng kawanan hamba negeri tak dapat menahannya hanya seorang pengacau yang dapat dibekuk dan terus dirantainya atau lebih tegas memang sengaja menyerahkan diri karena dia bukan lain ialah hei tong di luar kota bengcin pekian berempat mencari tempat yang sunyi panjang lebar Sam Jun memaki haitong karena merasa dipedayai mentah mentah kurasa penjara di kota bengcin itu tak seberapa kokohnya nanti malam kita satroni kesana kita culik bangsat itu lalu kita siksa dia sepuas-puasnya pekian nyatakan pikirannya Sam Jun paling juri terhadap pembesar negeri dengar akan diajak merampok penjara dia ragu-ragu namun akan membantah suhengnya dia unsungkan jam tiga malam dengan memakai kedok muka mereka menuju ke dalam kota selama itu Sam Jun selalu berada di belakang sendiri memang dia sengaja memperlambat jalannya tahu juga pekian kalau setenya itu mau karena terpaksa dia pun tak mau terlalu mendesaknya tatkala mendekati penjara sekonyong-konyong ada sebuah bayangan berkelebat ternyata seseorang telah mendahului mereka gerakannya gesit sekali awas waspadalah pekian peringatkan kedua muridnya setelah loncat ke atas tembok penjara dan berjalan masuk tiba-tiba ada suara bisik-bisik dari arah belakang saudara giankah itu pekian putar tubuh secepatnya kiranya itulah hitluwi dan kim piau yang mendatangi kita bersama datang untuk maksud yang sama itulah bagus kembali hitluwi berkata jangan biarkan dia enak enak kasih dia tahu rasanya orang disiksa ujar kim piau memang pada tempatnya kalau orang shiku ini begitu penasaran sekali karena seluruh air niukanya melepuh tersiram kuah panas kita berdua yang melayani kawanan hamba negeri saudara giankah yang rampas anak keparat itu kata hitluwi pekian menghiakan dan mereka bernam lalu bertindak masuk balik padatan kehlok dan siang kuan iesan yang menanyakan keterangan pada pemilik rumah makan cui siang ciu lau ternyata orang itu tak dapat memberikan keterangan apa-apa lagi dia hanya mengetahui sampai pada waktu halai teng diborgol dan dibawa pergi polisi mendengar itu kehlok malah lenggah karena sekalipun mendapat hukuman mati fonis dari pemerintah juga makan waktu yang lama dia mengajak iesan mengunjungi santai sanyin santai sanyin adalah hartawan yang paling kaya dari beng ciu sawah rumah-rumah miliknya tak terhitung jumlahnya dia kejam sekaker memeras dan menjadi lintah pengisap darah rakyat banyak sekali nian perbuatannya yang tak kenal perikemanusiaan itu setelah tua dia berganti siasat dia banyak sekali menghamburkan uang supaya mendapat nama baik karena kerojalannya itu dia digelari orang santai sanyin santai jin yang murah hati tapi di desanya orang-orang tetap menjulukinya sebagai san pokbi atau san si pemeras mendapat kunjungan dari siangkuan ie san bersama seorang kongcu silyok nama samarantan kehlok berdebar-debar hati santai san jin itu tapi cepat dia ambil putusan kalau ketua liong bonpang itu butuh uang dia akan memberinya untuk menghindari bahaya gangguan tapi ternyata bukan itu yang diminta ie san setelah bercakap-cakap sebentar dia tanyakan soal sucai yang membuat gaduh dicui sian ciulau itu santai sanyin makin terkejut katanya tersipu-sipu orang yang sudah setua aku ini sekali-kali tak berani menyalahi orang kalau ada sahabat kanggo yang membutuhkan apa-apa tentu dengan sekuat-kuatnya akan kubantu ujar hartawan itu si ucai itu masih terhitung sana jauh dari si entah mengapa bisa berkelahi dengan san loya tanya ie san benar-benar aku sendiri tidak mengerti melihat sikap mereka rupa-rupanya aku akan diculiknya kata orang si san itu lebih jauh dia menambahkan pula meskipun di luaran heng te ini ada sedikit nama tapi beberapa tahun ini betul-betul payah panenan banyak sekali yang gagal tapi ongkos-ongkos tetap besar makan nganggur tanpa mendapat hasil sahabat-sahabat kangow mengira kalau aku ada uang tapi hal yang sebenarnya bukan demikian keadaannya mendengar orang terus-terusan mengeluh soal uang tanke lo khawatir orang menduga keliru maksud kedatangannya itu tentu dikira akan memeras ISI Sute mana bisa berserikat dengan orang akan menculiknya tentu ada sebab lainnya dan mengapa polisi Beng Ciu dapat menangkap Sipsute apakah di sini ada orangnya yang lihai diam-diam tanke lo menduga minta supaya san lo yang membawa kita tengok selu chai itu ke penjara katanya kepada siang kuan ISan selu chai itu malamnya telah dirampas orang dari penjara apakah jiwi tidak mendengarnya buru-buru si orang si san berkata makin heran tanke lo dia memberi isyarat kepada siang kuan ISan untuk pamitan di luar tampak banyak sekali kawanan polisi mondar mandir kian kemari kesibukan itu menunjukkan bahwa keterangan orang si san itu tidak justa siang kuan ISan ajak tetamunya ke tempat salah seorang taubak liong bonpang yang tinggal di kota tersebut seorang dikirimnya untuk mencari kabar benar juga su chai perusuh itu malamnya dirampas orang dari penjara malah kawanan perampas itu melukai beberapa penjaga penjara kehlok rundingkan peristiwa aneh itu dengan Tian Hong tapi sampai sekian lama mereka tak dapat menarik kesimpulan sehabis makan malam mereka menuju ke rumah penjara tiba-tiba luting berseru girang sembari menunjuk ke arah kaki tembok melihat itu semua orang tampak gembira kecuali siang kuan ISan dan ciu ki inilah tanda-tanda yang ditinggalkan Sipsute katanya dia dikejar musuh dan sekarang lari ke arah barat menerangkan Tian Hong musuh tentulah pemuda yang menguntitnya itu kata Chiang Chin kepandaian orang itu tak nempil dengan Sipsute mengapa dia takut rasanya ada lain sebab jawab Tian Hong ah mari kita lekas-lekas susul dia serubun Tai Lei berjalan sampai di pinggir kota kembali tanda-tanda itu terdapat pada sebuah pohon hanya saja kini tulisannya kacau sekali terang kalau dalam bahaya mereka percepat jalannya pada persilangan jalan yang menyurus ke sebuah gunung diketemukan lagi tanda-tanda itu terang kalau Hai Tong lari ke arah gunung Bun Tai Lei dan Chiang Chin terus ke perak kudanya ke arah gunung di sepanjang jalan banyak sekali-sekali melihat tanda-tanda yang ditinggalkan Hai Tong tapi makin lama makin tak keruan tulisannya malah ada yang hanya sebuah guratan saja Chiang Chin mengerang makin cepat mencongkelang kudanya pada sebatang pohon dia mencabut sebatang anak panah pada saat itu Bun Tai Lei dan Tian Hang pun sudah tiba bagi keduanya yang sudah lama berkelana di Kang O tahulah dengan segera bahwa panah itu adalah senjata rahasia dari Gian Kah Kunditin Chiu Olam Oh jadi yang mengejar Sipsute itu adalah si Bangsat Gian Pekian kata Bun Tai Lei dengan gusarnya sesaat itu kembali luting dimana semak-semak menemukan beberapa batang anak panah sedang Chiuki tiba-tiba berteriak seraya menunjuk ke tanah kiranya disitu terdapat ceceran darah menuruti bekas darah tersebut melintasi semak-semak tibalah mereka ke sebuah gua gua itu kecil lagi sempit hanya tiba cukup untuk dimasuki satu orang di pinggir gua sana-sini bertebaran bermacam-macam senjata rahasia anak panah piau hui-hui dan lain-lain suatu pertanda bagaimana hebat hei tong dirabu musuh-musuhnya semua orang sama menguatirkan nasib anak muda itu Tianhang dan Buntai le anggap kesemuanya senjata rahasia itu banyak sekali terdapat di kalangan persilatan hanya satu yang agak aneh yakni yang dinamakan siao kongjah semacam piau kecil berbentuk seperti garpu ahli silat yang menggunakan senjata rahasia itu jarang ada entah siapa orangnya menilik macam senjata rahasia yang terdapat di situ sekurang-kurangnya pengeroyok hai tong itu ada lima orang kembali bercerita tentang hai tong sewaktu it lui kim piau dengan rombongan pekian memasuki halaman ruang penjara mereka akan cari seorang penjaga untuk ditanya keterangannya tiba-tiba kaki Tian Po kesandung sesuatu benda hampir-hampir dia jatuh setelah diperiksanya ternyata benda itu adalah tubuh seorang penjaga penjara yang dengan tangan dan kaki terikat tengkurap di lantai mulutnya disumbat kain hingga tak dapat berkau-kau kecuali matanya saja yang berjelilatan selamat menikmati